Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi ini teman-teman ya di Microsoft Excel Kadang kan kita ada rumus nih, sudah bikin rumus, gak bisa ditarik ke bawah teman-teman Biasanya kan kita cukup bikin satu rumus, bisa kita tarik ke bawah ya Nah, disini tuh rumusnya gak bisa di copy teman-teman ya atau formulanya gak bisa di copy Oke, solusinya gimana? Simak video ini sampai selesai ya Nah, disini langkah pertama teman-teman langsung klik file sebelah kiri atas Oke, ada file Selanjutnya nanti masuk seperti ini teman-teman langsung klik yang bawah ini more, kemudian pilih option Intinya teman-teman masuk ke option ya, option Microsoft Excel nya Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman Oke, setelah itu teman-teman langsung cari saja advance Ini ya, advance ya Kemudian nanti disini teman-teman kan muncul banyak menu seperti ini Perhatikan yang disini ada tulisan editing option Oke, nah setelah itu teman-teman coba cari tulisan enable fill handle ya Nah, ini ya enable fill handle and sell drag and drop Pastikan disini tercentang teman-teman Oke, nah setelah dicentang seperti ini teman-teman coba di ok Yang bawah ini ok Nah, setelah itu kita coba teman-teman ya Nanti kita drag disini kita klik dulu Kemudian disini kanan bawah kita coba Nah, disini sudah muncul tandanya tinggal kita tarik ke bawah Dan sudah normal lagi teman-teman Oke, mungkin sekarang dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi formula atau rumus yang tidak bisa di copy atau tidak bisa di drag ke bawah ya Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum